Kita bakal ngomong soal investasi, tapi bukan investasi untuk orang-orang yang udah old money mbak, tapi untuk orang-orang yang mau belajar hidup. Sekarang untuk berinvestasi itu lebih simple, lebih praktis, lebih murah. Ini pertanyaan gue banget nih, better ngontrak di Jakarta 2 juta per bulan atau beli rumah di Cikarang yang jauh dengan cicilan yang sama. Bisa juga mungkin Anda punya rezek, kita gak tau 10-15 tahun lagi karir kita itu seperti apa dan karir pasangan kita seperti apa. Intinya apa? Karena kita bisa begitu, karena membangun aset, mindsetnya itu. Bukan takut komitmen bayar utang 30 tahun gitu. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di program kode bareng gue, Rozzy Effendi. Hari ini gue bakal ngobrol terkait dengan sesuatu yang krusial, terus kemudian lagi diperbincangkan oleh orang banyak, terlebih millenial kayak gue dan Gen Z. Kalau kata orang, Gen Z bener gak sih mendominasi pasar-pasar investasi? Terus kemudian, apa iya? Sekarang di saat Gen Z lebih milih ngopi tiap hari, tapi mereka masih bikin soal investasi. Pertanyaannya adalah investasinya atau KPR, atau saham, atau judi online? Wah, judi online itu investasi bukan sih? Oke, hari ini kita datang pakarnya, seorang financial planner. Selamat datang untuk Mbak Miker ini. Halo Mbak Miker. Halo, judi. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih udah main ke studio Digital Kompas TV, Mbak. Hari ini kita bakal ngomong soal investasi. Tapi bukan investasi untuk orang-orang yang udah old money, Mbak. Tapi untuk orang-orang yang mau belajar hidup. Yang dopetnya tipis, setipis tisu ya. Karena katanya gajinya sekecil WMR. WMR tuh kecil gak sih? 5 juta tuh kecil gak? 5,1 lah. 5,1 ya. Tapi kalau menurut Mbak Mika nih, fenomena sekarang, anak-anak Gen Z sama Millenials tuh better mana Mbak? Better beli kopi tiap hari? Atau mereka masih berpikir soal investasi? Ya, kalau saya melihat dari berbagai survei yang diadakan oleh lembaga survei gitu ya, memang ada kecenderungan peningkatan motivasi untuk berinvestasi. Terutama di kalangan Millenial dan specifically itu teman-teman dari generasi Z. Karena sekarang untuk berinvestasi itu lebih simple, lebih praktis, lebih murah. Simple, praktis, dan lebih murah. Simple, praktis, murah. Sama kayak kita mau beli kopi. Beli kopi itu sekarang variasinya itu, mereknya macem-macem dan harganya juga macem-macem. Mulai dari kopi mau yang ngafe mahal di kafe lah gitu ya. Sampai mungkin merek kopi yang harganya itu lebih terjangkau. Tetap sama-sama nikmatnya. Yang namanya investasi juga sekarang sudah sangat banyak pilihannya. Nah, Millenial dan Gen Z itu juga saya lihat semakin meningkat motivasi berinvestasi. Karena dengan duit yang ada, itu membuat mereka bisa mengakses. Mengakses misalnya beli reksadana, beli saham, bahkan beli emas ya. Nah, tinggal sekarang itu untuk berinvestasi. Ternyata ada tren-tren yang membuat harga investasi itu bisa naik dan bisa turun. Bisa naik dan bisa turun. Di satu sisi, di satu sisi, kenaikan harga investasi ini, itu membuat Gen Z itu, kadang suka ikut-ikutan begitu. Motivasi investasinya sudah bagus, tapi cara berinvestasinya, kemudian juga bisa terkait begini. Karena sekarang dia sudah sadar untuk berinvestasi, semakin sadar lah, belum sadar sepenuhnya gitu. Cari duit, jadi motivasi cari duit banyak-banyak. Tapi ternyata realita pekerjaannya, begitu dia menuntut gaji besar, kemudian situasi pekerjaannya juga membuat peningkatan kewajiban gitu loh. Dia harus bekerja jauh lebih keras misalnya. Nah di tengah-tengah karena capek, mulai deh. Healing. Belum kerja terlalu keras, sudah healing duluan ya mbak? Healing. Nah, kalau sudah healing, duitnya nggak kecil tuh, Ji. Iya betul. Jadi duit yang sudah terkumpul, tergurus lagi. Ya karena sudah pokoknya, healing itu bisa setahun lima kali, kadangkali. Karena juga banyak promo diskonnya ya. Lebih banyak dari catur bulan ya, yang setahun empat kali. Belinya lima kali. Kurang lebih saya lihat fenomenanya begitu. Fenomenanya begitu. Ya makanya berinvestasi ya, tapi beli rumah malas. Oke. Ya. Oke, tapi gini dulu mbak Mika, pertanyaannya adalah, tadi kan dari awal mbak Mika bilang, bahwa minat investasinya generasi Z sama millennials itu, dipengaruhi oleh aksesibilitas yang gampang. Betul. Nah, dengan fenomena tadi yang mbak Mika sampaikan, realistis nggak sih buat JNZ dan millennials untuk berinvestasi sejak dini, di awal masa mereka bekerja, atau jalan-jalan, udah lah lu jangan mikir investasi deh, lu mending, udah, abisin dulu seneng-senengnya gitu ya, dugem dulu tiap minggu misalnya, healing dulu ke Bali setahun lima kali gitu, kalau lu udah selesai dengan arusannya itu, baru lu investasi. Atau gimana mbak? Wajar ya, waktu pertama kali kerja, kaget kan, baru dapet terima duit nih, biasanya kan dapet uang saku aja tuh dari orang tua pas-pasan ya, enggak anak pos, oh paham banget deh saya. Begitu terima duit pertama, dulu tuh pengalaman saya waktu kerja, langsung habis buat rak tir temen, buat beli baju, buat jalan-jalan. Sampai satu, biasanya, kagetnya itu satu sampai dua tahun pertama, itu juga menurut saya udah kelamaan banget. Barulah habis itu dapet hidayah, begitu ya. Dapet hidayah. Mabung. Jadi, saya kira untuk teman-teman millennial maupun genzi, genzi lah ya, yang baru lulus kuliah, baru terima, baru terima misalnya pekerjaan pertama, baru terima gaji, agak-agak gak sadar gitu, kepengen menikmati hidup terlebih dahulu, boleh. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena biasanya kita itu, di perencanaan keuangan ada yang namanya siklus hidup finansial. Jadi siklus hidup finansial ini, dia menggambarkan bahwa, kita itu kebutuhannya berbeda, dan selalu meningkat, sejalan dengan bertambahnya usia. Dari genzi, nanti dia akan tambah usia, entar disebutnya generasi, apalagi berikutnya. Iya, betul. Nah, yang tadinya genzi belum menikah, kan bakalan menikah, punya anak, jadi butuh rumah, habis itu juga, nanti usia, dia juga nanti akan memasuki masa pensiun kan. Sehingga, tentunya, masa menikmati hidup itu, mungkin dibatasi aja satu tahun gitu. Habis itu, udah mulai ngejar untuk investasi masa depannya dia. Mbak Mika, dengan kondisi sebagai pekerja baru, dengan gaji yang UMR, realistis kah untuk berinvestasi, dan investasi apa sih yang menarik buat para genzi dan milenial? Harus dibagi-bagi ya, harus di kategori, di klaster lah. Kalau kita cuma lihat UMRnya aja, 5 juta aja, aduh belum bayar ini, bayar kos, bayar makan siang, transport ke kantor, itu kayaknya nggak kebayang bisa cukup deh. Jadi kalau kita menyisakan uang dari UMR kita, atau gaji kita, untuk investasi, ya nggak bakalan kejadian tuh. Jadi menurut saya, jadi Anda potong aja di depan. Awalnya pun saya punya UMR itu, nggak bisa buat nabung. Karena ya udah habis buat kebutuhan pekerjaan. Akhirnya, saya dulu itu, dari tiap uang punya uang 10 ribu, terpaksa masukin celengan dulu. Karena dulu kan belum ada fintech nih. Iya, iya, iya. Itu zaman 30 tahun. Ini membuka ya, betapa seniornya seorang mikir ini, eranya. Iya. Nah sekarang teman-teman itu, jadi potong aja, 30 persen di depan. 30 persen dari UMR yang diterima, dari gaji yang diterima. Iya. Pendapatan diterima, terus kemudian diinvestasikan 30 persen itu. Kurang lebih 1,5 juta kan. Dari 5 juta itu, kalau Anda punya UMR, 1,5 juta. Oke lah, kalau nggak sanggup 30 persen. Nawar deh saya, 10 persen aja. Intinya itu nggak boleh, gaji kamu itu, dihabisin sama sekali. Oke, 10 persen itu kan 500 ribu. Iya. 500 ribu, oke, nggak boleh diapa-apain. Jadi harus langsung beli 100 ribu, beli reksadana. Bisa juga kan ada yang namanya program itu, nabung saham. Kita kumpulin dulu nih, di dalam platform, kita mau buka investasi, mau buka tradingnya di mana. Mungkin nggak trading, mungkin kita beli saham aja, untuk jangka panjang. Kita nabung 100 ribu, tiap bulan 100 ribu. Begitu udah tercapai kuotanya, baru beli saham yang kita inginkan misalnya. Oke, oke. Itu kalau mau beli nabung saham. Kalau reksadana, 100 ribu juga ada. Kalau mau investasi beli emas, mulai dari 100 ribu juga bisa. Bahkan tabungan emas digital itu, Anda punya 10 ribu aja, bisa jadi, nabung 0,001 saldo emas digitalnya. Itu bisa. Jadi, hanya itu kah yang realistis untuk para nyubi, dalam berinvestasi saham, tadi ya, terus kembali reksadana, terus nabung emas, ada lagi. Sekarang kan jamannya fintech nih. Jamannya fintech. Jamannya fintech. Sekarang kalau kita tadi itu, nabungnya ke pasar modal. Ya. Nabungnya emas, ya. Pasar modal tadi ada saham, ada reksadana. Terus ada juga nabung itu tadi, fisik ya, secara digitalnya gitu. Ada juga sekarang perusahaan fintech itu, kita bisa nabung itu melalui platform misalnya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Ya, ada juga kita platform crowdfunding. Jadi, intinya itu, kita sebagai investor, kita langsung mendanai, meminjamkan uang kita kepada orang yang membutuhkan. Dan kita mendapatkan untung dari, biasanya berbasis bunga. Jadi, kayak kita minjemin orang lah, tapi secara langsung. Minjeminnya ke usahanya dia. Tidak melalui, tidak melalui pasar modal, tidak membeli emas, tapi langsung minjemin ke orang. Itu aman, Mbak? Selama peer-to-peer lendingnya, sama crowdfundingnya itu, berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke. Tapi, tingkat resikonya? Tingkat resiko, semua yang namanya investasi itu berisiko. Saham bisa bergejolak. Apalagi, sekarang ini kan, lagi tren itu, ada berita, beberapa harga saham itu, beberapa saham itu, dia mengalami penurunan. Ya, menarik penurunan, karena ada isu seputar, apa, perang di Timur Tengah, ya, Palestina, Israel. Itu ada, jadi ada hubungannya lah. Kemudian juga, penurunan tingkat suku bunga, itu bisa menyebabkan terkanan terhadap pasar modal. Menyebabkan saham-saham bisa turun. Jadi, semua yang namanya investasi itu, pasti ada risikonya. Ya, kalau lo nggak mau resiko, lo ikut arisan gitu ya, Mbak? Iya. Tunggu dulu ya, bicara arisan. Arisan pun kadang-kadang resiko, suka dibawa kabur sama yang punya. Betul. Betul. Itu arisan yang kita kenal ya. Iya. Arisan yang kita kenal itu cuma 20 orang ya, apalagi yang arisan yang bodong tuh. Aduh, aduh. Oke, Mbak, tapi kan pertanyaannya adalah, nggak semua orang punya knowledge yang sama, terkait dengan bermain investasi, ataupun saham lah. Kita ngomong saham. Kebanyakan dari orang, tuh banyak tertipu dengan investasi saham, karena memang mikirnya, yaudah, gue main saham, tapi duit gue balik berapa persen? Atau gue bisa dapat kembali dalam berapa lama nggak? Misalnya gitu ya. Menurut Mbak Mika, bagaimana seorang seharusnya, memulai investasi saham? Yang pertama harus disadari ya, tidak bisa siapapun, seorang ekspert apapun, yang paling pintar sekalipun, menjanjikan keuntungan yang pasti. Oke. Itu tidak ada. Jadi semua itu ada risikonya. Kalau Anda mau aman, beli obligasi pemerintah. Oh. Nabung. Jadi itu disebutnya, apa ya, risikonya itu zero lah. Karena udah pasti, kalau kita nabung, kita pasti mendapatkan bunga tabungan. Oke. Artinya, kepastiannya itu adalah, kita mendapatkan hasil dari, imbal hasil. Jadi sifatnya itu, bukan pertumbuhan dari nilai asetnya. Iya. Oke. Begini, kalau kita mau berinvestasi, maka kita pasti akan mengenal yang namanya, untung sama rugi. Untung sama rugi. Untung sama rugi. Oke. Nah, untung itu ada beberapa kategori. Iya. Untung itu misalnya begini, kita beli emas, kemudian kita jemin, misalnya satu tahun harganya naik. Iya. Kalau kita jual, kita untung dong dari selisih harga jual belinya. Saham juga begitu. Kita beli tahun 2023, kita jual di 2025, harganya naik, kita untung. Itu berarti dari pertumbuhan nilai sahamnya. Dengan catatan, kalau harganya naik ya, kalau harganya turun, kita malah mendapatkan kerugian. Kategori yang lain adalah, seperti kayak kita deposito nih, kita mendapatkan, istilahnya itu imbal hasil. Kita menempatkan uang kita di deposito, atau di obligasi, selanjutnya kita tiap bulan, kita mendapatkan keuntungan berupa pembayaran bunganya. Modelnya itu seperti kayak deposito. Uang kita pasti kembali. Jadi kayak kita mencarikan deposito, tiap bulan itu, kalau kita deposito bulanan, kita mendapatkan bunga misalnya 5 persen lah. Uang kita pokoknya sama bunganya itu bisa kembali. Itu ada dua. Nah, sekarang tinggal kita nih. Kita itu senang yang pasti-pasti aja, atau senang yang lebih spekulatif. Karena kalau kita mau yang pasti-pasti aja, uang kita pokok sama bunganya itu bisa kita terima, tapi nilainya kecil. Kalau saham itu, nilainya bisa melonjak. Sama kayak emas yang tadinya mungkin 1 gram 1 juta. tiba-tiba sekarang udah mau 1,4. Karena apa? Karena ternyata rupiah, dolar, rupiahnya sedang lemah terhadap dolar. Sehingga dia mengakibatkan emas juga mengalami tekanan, mengalami kenaikan. Itu biasanya terjadi saling mempengaruhi lah gitu. Antara misalnya tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dolar dengan harga emas maupun saham. Jadi, Mbak Mika mau bilang, lo sesuaikan sama mental lo dulu. Mental lo tuh mau yang pasti-pasti aja, atau mau yang agak little bit challenging, silahkan sesuaikan dengan mental lo, mau pilih yang mana cara investasinya. Mbak, tapi kalau orang ngomong sekarang, jangan beli saham dulu, kondisi ekonomi global lagi nggak bagus-bagus aja, karena ada beberapa perperangan, ada beberapa boycott. Is that true, Mbak? Ini ada dua suku nih ya. Ada dua, ibaratnya ada dua suku yang berbeda nih, dalam memandang, memandang, naik turun, fluktuasi, fluktuasi pasar. Apa sih yang menyebabkan harga saham kok nggak sama aja? Harga saham itu kalau sama aja kita rugi, ngapain? Masa kita beli tahun 2023 harganya 1000, terus 2024-1000, nggak mau saya. Saya kan maunya naik, tapi kan bisa juga turun. Nah, sekarang begini. Pada saat, jadi, kenaikan harga, fluktuasi harga saham ini dipandang sebagai, apa, dari dua, dua yang berbeda nih. Ada orang yang, yang begini, dapat memanfaatkan, dapat memanfaatkan fluktuasi saham ini, ibaratnya itu kayak ngebonceng lah. Ngebonceng. Ngebonceng. contohnya misalnya begini, kalau ternyata dia menilai pasar saham itu dia bakalan turun. Dia bakalan turun, ya maka dia kemudian cenderung untuk menjual. Menjual, nah itu ada beberapa fitur atau beberapa trik, beberapa cara bagaimana kita tetap bisa untung pada saat pasar sedang turun. Pasar sedang turun. Kalau sudah akan misalnya dia yakin bahwa harga pasar akan turun, maka dia misalnya melakukan, istilahnya itu ada short selling, ada juga posisi long, ada juga ada posisi shortnya. Biasanya yang suka trading itu, memanfaatkan pergerakan nilai saham seperti itu. Tapi sekali lagi, itu sifatnya spekulatif. Oke. Tinggal sekarang, tinggal jago-jagoan kita menganalisa aja, turunnya itu di harga berapa. Jadi kita pas pada saat kita menjual, itu tepat seperti prediksi kita, sehingga kita mendapatkan keuntungan. Begitu ya. Kalau prediksi kita salah, ya mau nggak mau kita mengalami kerugian. Nah ada juga yang sifatnya begini, dia investasi jangka panjang. Kalau yang pertama, dia melakukan jual-beli dalam jangka pendek. Bisa dia cuma pegang 15 hari, bisa dia cuma pegang 3 bulan. Itu satu tahun itu termasuk jangka pendek. Oh gitu. Jual-beli, jual-beli, jual-beli. Kalau pasar naik. Pendek ya, setahun pada menurut gue udah terlalu lama. Kalau harganya naik, dia biasanya orang yang spekulasi, dia biasanya cenderungnya beli. Kalau harga turun, dia biasanya cenderungnya jual. Cenderung beli. Kalau harga turun, dia cenderung jual. Jual. Kalau harga naik, ya dia ngebonceng aja. Dia ngikutin tren pasar. Karena kalau dia misalnya beli di harga seribu, dia yakin harganya bakalan naik. Naik. Dia akan tambah. Karena dia akan bisa menjual di harga lebih tinggi. Iya, masuk akal. Gitu. Itu orang yang spekulasi. Dia biasanya pegangnya juga nggak lama. Nah, kalau cara yang kedua, disebutnya value investing. Nah, investor yang seperti ini, biasanya dia ngikutin gayanya Warren Buffett. Jadi investor-investor jangka panjang. Cuma bedanya dia sama kita, duitnya ya Pak ya. Iya, unlimited ya. Kalau kita kan punya 500 ribu ya. Kalau kita duitnya limited, bukan unlimited. Mbak, balik ke saham investasi. Sekarang kan ada yang istilah namanya kripto, terus bitcoin, gitu-gitu ya Mbak ya. Better pilih mana Mbak? Kripto ya? Bagaimana seorang pakar keuangan financial planner memandang soal investasi di kripto, gitu-gitu? Bitcoin itu kan salah satu produknya, cryptocurrency. Cryptocurrency, betul. Basisnya itu dia kan blockchain. Tapi kita nggak usah ke teknisnya. Intinya begini, dia itu sama kayak kita, gini ya, dia itu ada aset digital. Aset lah gitu. Aset itu ada misalnya aset pasar modal, yaitu saham sama obligasi. Ada juga aset berupa fisik, emas. Tapi sekarang emas juga ada aset digitalnya, jadi kita bisa beli emas, tapi nyimpen nilainya aja. Dan ada juga aset digital berupa cryptocurrency itu. Salah satu jenisnya adalah bitcoin. Nah bitcoin ini sebenarnya kurang lebih karakteristiknya. Karakteristiknya itu dia tidak memberikan pendapatan tetap. Jadi nggak bisa kita beli bitcoin, kemudian kita mengharapkan tiap bulan kita dapat untung, gitu. Dia ngasih duit ke kita, gitu. Kayak deposito, tidak. Dia itu hampir seperti kalau kita beli US dollar. Dia itu seperti kayak kita beli saham, jadi harganya itu bisa naik turun. Harganya bisa naik turun. Misalnya kita beli bitcoin, misalnya di harga misalnya 1 dollar US, misalnya. Atau berapalah, gitu. Itu harganya bisa naik turun, tergantung, tergantung dari market di bitcoin itu sendiri. Jadi tergantung supply sama demand. Supply sama demand, ya. Harga bitcoin itu, harga crypto itu bakal naik, ya kalau apa ya? Kalau demandnya tinggi. Demandnya tinggi. Kenapa demandnya tinggi? Bisa tinggi. Bisa jadi misalnya salah satu yang nggak tahu ya. Dibeli sama salah satu. Startup siapa, gitu ya, yang ngomong. Dibeli sama Elon Musk, tiba-tiba. Nah, itu kan Oji, ya. Tahu ya siapa ya. Tapi Elon Musk kan nggak di sini, jadi nggak apa-apa kita ngibahin dia kali. Nggak apa-apa. Nggak keganggu juga kekain Elon Musk kita ngomongin, mbak. Nggak ngaruh, ya. Nggak ngaruh. Jadi dia begitu ngomong aja, jadi sifatnya itu sangat sensitif terhadap emosi pasar. Emosi pasar itu siapa ya? Kita inilah para investor. Jadi sangat sensitif. Jadi masih, kalau saya lihat di cryptocurrency itu, bitcoin dan teman-temannya itu, dia memang masih sangat apa ya, fluktuatif, gitu. Nah, hanya saya lihat begini, itu ada investasi yang maksudnya di masa depan, mau nggak mau, kita memang perlu memahami. Jadi kalau saya memotivasi kepada teman-teman milenial dan gensit, uang alokasikan sejumlah tertentu untuk belajar. Untuk belajar apa? Belajar kripto. Kita investasi juga nggak gede-gede banget sih. Yang seringkali bikin rugi itu adalah kalau kita mengalokasikan, merasa yakin bahwa akan dapat untung, sehingga berani-beraninya, gitu ya. Uang yang tadinya buat beli rumah, buat nikah, buat... Sampai nggak jadi kawin. Eh, nikah. Gara-gara mau main kripto, nah itu yang nggak, menurut saya, itu sama sekali tidak financially literate, gitu. Itu buta finansial. Dan segala keputusan itu bukan berasal dari pengetahuan yang benar, ya, tetapi berdasarkan emosional, tidak menggunakan logika. Mbak, tapi menurut Mbak Mika, apa sih yang membuat Bitcoin, sorry Bitcoin, jalan-kripto ya, kripto tuh jadi lebih seksi, gitu. Karena menjanjikan, bukan menjanjikan ya, memperlihatkan, gitu. Memperlihatkan. Memperlihatkan sangat gampangnya menjadi kaya. Sangat gampangnya mendapatkan keuntungan. Kan yang diceritakan selalu begitu. Banyak sukses-sukses story yang menurut orang kayak, kok gampang banget, dia balik modal, kok gampang banget, dia jadi kaya, gitu ya, Mbak? Ya, namanya juga orang jualan. Brr! Oke. Namanya juga orang jualan. Oke, oke, oke. Pasti yang manis-manis dong. Mana mungkin ya diperlihatkan adalah, misalnya, awas, ada risikonya? Enggak. Yang diperlihatkan itu yang dibincangkan, yang selalu diangkat adalah kesuksesannya. Di balik itu sebenarnya, risiko bermain atau investasi ya, trading lah gitu. Ya, melakukan trading cryptocurrency, bitcoin, ya digital asset itu sangat berisiko tinggi. Sama kayak kita, misalnya, kalau dulu itu sebelum adanya crypto kan komoditas. Komoditas itu misalnya kita jual beli apa, CPO. Komoditas itu misalnya juga rupiah, mata uang asing, rupiah dolar gitu, diperjual belikan. Kan nilainya itu sangat berfluktuasi. Fluktuasi. Mbak, kita main simulasi yuk. Kalau misalnya, anak gen Z punya gaji 5 juta. Oke. Punya gaji 5 juta. Berapa yang realistis dilakukan untuk investasi dan investasi apa yang menurun Mbak Mika aman? Oke. Dan untungkan ya? Dan menguntungkan. Jangan aman aja. Iya, iya. Kalau nggak ada untungnya, lemes lagi. Ya kan buat belajar dulu nih ceritanya. Eh, gaji gue sih, buat untung sih. Udah, buat untung aja. Gue suka nih untung-untungan. Biar itu gue bisa puter lagi nih, biar gue contohin. Eh, gaji gue nggak 5 juta ya guys. Oke. Oke, ya. Jadi, kalau menurut saya, ya apalagi, kalau genzinya ini masih single lah. Kalau berkaca dari pengalaman saya, saya dulu itu bisa 30-50%. Ya, memang sih, saya nggak... 30-50% itu berarti sekitar 2,5 juta ya. Ya, itu karena saya memang benar-benar mau pensiun lebih cepat lah gitu. Ya, mau pensiun lebih cepat. Dan memang saya cukup 7 tahun kerja, kemudian saya retire. Sekarang udah retire nggak? Udah, maksud saya itu, saya hanya sekarang bekerja dengan mengerjakan apa yang saya suka. Tapi, dasar dari, dasar dari misalnya saya punya biaya-biaya hidup saya, itu di-cover dari penghasilan pasif saya. Oke. Jadi, saya bisa memutuskan, besok kalau saya nggak mau kerja, yaudah. Nggak apa-apa, saya mau santai-santai aja. Tapi, maksud saya, saya nggak hidup mewah. Cuma, kalau cuma bayar listrik, bayar-bayar-bayar sampai makan aja. Hidup secara dasar aja, saya bisa. Itu kan yang didefinisikan sebagai financial freedom, Mbak. Nah, financial freedom, secara kurang lebih seperti itu. Tapi, sekarang kembali lagi, gaya hidupnya. Oke. Kalau misalnya kayak saya, saya cukup dengan dasar hidup saya, living cost saya, itu, saya nggak harus kerja lagi. Itu sudah cukup buat Anda. Itu adalah financial freedom versi Anda. Oke. Tapi, kalau Anda misalnya begini, saya pengen jalan-jalan juga, living cost saya, cover semuanya. Tapi, saya juga setahun itu pengen sekali, atau setidaknya dua, tiga kali lah jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Nah, berarti pasifinkannya perlu lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya tadi, main simulasi ini. Gaji 5 juta ya, Mbak ya? Kalau karena saya waktu itu targetnya, sebelum usia 30 itu, saya mau financial freedom, ya memang harus disiplin. Ya, karena saya punya umur, waktu itu kerja usia 22, kan saya cuma punya waktu 8 sampai 7 tahun. Untuk nabung brutal lah itu istilah saya gitu. Nabung sama investasi brutal gitu. Makan warteg tiap hari ya, Mbak. Ngemain ke gue. Nggak kalahnya canda, Mbak. Tapi warteg enak lho. Iya, warteg enak. Enak kan murah. Gue bilang bukan nggak enak. Tapi ada sampingan lain juga kerjaan. Nah, kalau saya waktu itu, itu saya. Tapi buat teman-teman Genji, mungkin kembali lagi kepada kesanggupan ya. Dan menurut saya 30% itu wajar. Apalagi kalau kita belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, mungkin ya jumlah antara 10 sampai 30%. Nah, maksud saya begini. 30% itu pertama, Anda misalnya harus alokasikan, misalnya begini, dari 5 juta. Kalau 30% itu kan 1,5 juta. Atau Anda misalnya mau mulai dari 10%, katakan 500 ribu aja. Usahakan yang 500 ribu itu, pertama Anda harus pastikan terlebih dahulu. Anda punya dana darurat nggak nih? Nah, dana darurat. Kalau misalnya Anda punya gaji 5 juta, dana darurat yang saya sarankan itu adalah 3x5 juta-nya. 3x5 juta. Jadi Anda harus kejar dulu nih, Anda harus punya 15 juta. Dari 500 ribu itu tadi, Anda kumpulkan untuk dana darurat. Maklumlah. Apalagi Genji, mungkin suasana di kantor, bagaimana kita pengen pindah. Atau mungkin karena situasi bisnis juga tidak mendukung, bisa jadi startup kita. Anda di lay off gitu ya, Mbak ya? Bisa. Jadi kita ada waktu untuk bertahan sekitar kurang lebih 3 bulan. Masih muda, saya kira 1-2 bulan udah bisa cari kerjaan. Oke. Tapi kan uang kos tetap harus dibayar dong. Jadi saya anjurkan bahwa, pertama, kita investasi untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat terlebih dahulu. Itu one of investasi juga berarti ya, Mbak? Ya, karena investasi kan intinya, kita mengalokasikan uang kita ke dalam suatu produk keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Nah, pokok dan keuntungannya itu untuk tujuannya apa? Itu yang hilang, yang lost generasi Z sama milenial. Tujuan keuangannya apa dulu? Untung aja sama aman. Nah, kalau adanya tujuan keuangan, kita investasi itu jadi disiplin dan awet dengan jangka waktu tertentu. Oke. Oke, 500 ribu itu berarti kurang lebih berapa ya? 15 berapa ya? Berarti sekitar 20, 30 kali. 30 kali 500 ribu. Kalau Anda mau mulai 500 ribu. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau cuma ngandelin 500 ribu. Kalau ada bonus. Sama 2 tahun kan kemungkinan ada bonus ya, Mbak ya? Ada kenaikan gaji gitu ya. Jadi fokus. Intinya itu, kalau teman milenial sama Gen Z, yang harus dibangun adalah disiplin. Komitmen. Loyal. Sama lah kayak pacar sendiri. Kalau nggak loyal kan juga nggak jadi. Bro. Kadang-kadang pacar tapi yang bikin nggak komitmen, Mbak. Tiba-tiba pengen jalan-jalan gitu ya. Pengen dibeliin A, dibeliin B gitu. Nah berarti kita kan mesti membangun support system. Nah support system itu jadi punya duit aja. Sama melek finansial. Melek finansial maksudnya itu memahami ya. Memahami menggunakan produk uangannya seperti apa. Tapi kamu harus bisa membangun sebuah support sosial. Pacarnya kah? Orang tuanya kah? Sehingga membuat kalian itu sama-sama mencapai tujuan keuangan bersama. Jadi Mbak Mika tadi kalau disimpulkan uang 500 ribu atau 1 juta yang disisikan dari gaji itu sudah bisa diinvestasikan ya Mbak ya? Bisa. Dengan tujuan. Dengan tujuan. Jangan-jangan boleh tapi prioritasnya jangan ditinggalin. Punya dana darurat. Beli rumah atau mau beli kendaraan. Karena itu adalah aset produktif ya buat kita. Kalau nggak punya rumah juga bingung kan ya. Kemudian juga investasi buat mungkin dana nikah barangkali. Investasi untuk pensiunnya. Atau mungkin Anda 10 tahun lagi kayak saya pengen bikin usaha. Itu menjadi impian Anda must alokasikan atau fokuskan energi Anda. Energi itu uangnya kita ke dalam impian-impian kita itu. Jadi jangan dipakai buat judi online guys. Bener kan Mbak? Nggak recommend. Ya kalau menang syukur, nggak menang mampus. Ya itulah ya. Seneng coba-coba gitu. Coba-coba. Tapi judi itu nggak bakalan buat kaya. Memang ada yang untung tapi lebih banyak buntungnya kok. Iya itu guys. Memang ada yang untung tapi lebih banyak buntungnya. Tapi tadi gue investasi yang produktif. Tadi yang Mbak Mika sampaikan beli mobil, beli motor. Apakah dengan beli gadget yang setiap tahun melakukan perubahan. Upgrade-upgrade Mbak ya. 15 Pro misalnya ya. Besok lagi ada Pro Max. Ada Max 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 lainnya gitu. Itu investasi Mbak? Selama tujuannya produktif. Dan yang kedua nggak ikut-ikutan. Jadi maksudnya begini. Barangnya kadang ada orang begini ya. Beli ikut-ikutan padahal fiturnya juga nggak semuanya dipakai. Oke. Karena mau yang bergaya aja dengan mereknya. Iya. Padahal dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Fiturnya juga kurang lebih bersaing. Dia tetap bisa bekerja. Gitu. Jadi disini fungsi dari gadget itu sebenarnya membuat kita produktif. Bukan mereknya. Bukan gengsi-gengsian. Apalagi kalau ngomong gue gadget free gitu ya. Wah gila-gila. Mbak ke KPR. Kemarin rame di sosial media dan di beberapa berberitaan ada salah satu penjabat kita ngomong. Gen Z susah. Iya. Beli rumah. Iya. Katanya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Iya harganya aja udah satu miliar. Harganya aja sudah miliaran ya. Gajinya kemudian baru mulai itu mungkin UMR misalnya. Kayaknya gak kebayang gitu. Mending gaji UMR gaji yang mungkin 3-5 kali lepotnya di atas UMR aja. Teman-teman milenial sama Gen Z itu masih enggan. Sangat enggan. Karena ada barrier. Barrier itu ada halangan lah. Halangan pertama harga rumahnya itu mahal. Karena dia menginginkan rumah yang dekat dengan tempat kerjanya. Berarti mungkin di kota-kota besar ya. Atau di perkotaan lah gitu. Kemudian juga biasanya DP rumahnya. DP rumahnya 30% biasanya. 10% sih mbak biasanya saya. 10% ya. Nah itu bagus tuh. Jadi kita mencari developer yang dengan penawaran rumah DP-nya itu 10%. Minimal 10%. Minimal 10% ya. Nah itu kemudian kalaupun DP-nya minimal 10%. Akibatnya apa? Nyicilnya kan jadi lebih besar. Lebih besar. Nah Gen Z sama milenial itu kalau sudah mengangkat isu loyalitas disiplin jangka panjang 30 tahun nyicil itu. Kerjaan aja pindah-pindah. Iya. Nah itu isunya jadi bukan kepada kemampuan keuangannya dia. Tapi lebih ke komitmen. 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 Takut kan entah kalau nggak cocok ya. Ya masa sih 30 tahun gue masih punya utang gitu kan. Iya. Mikirnya. Iya. Itu jadi lebih kepada mentalitinya. Jadi driven-nya itu masih takut. Ketakutan kepada masa depan. Jadi mau investasi itu karena takut masa depan. Takut kalau nggak disiapin takut. Fear itu boleh ya untuk membuat kita selalu waspada. Jadi tidak over confidence gitu. Boleh gitu. Tetapi jangan sampai menghalangi kita untuk terutama membangun aset. Takut ngutang. Terlalu berani ngutang juga nggak boleh. Betul. Itu namanya over confidence nggak melihat kemampuan kita. Jadi yang harus dilakukan teman-teman Gen Z sama milenial itu adalah mengevaluasi kemampuan membayar hutang. Mengevaluasi kemampuan membangun aset dengan cara menggunakan pembiayaan dalam jangka panjang. Contohnya misalnya membeli rumah. Yang biasanya seringkali over confidence dalam melakukan pembiayaan adalah membeli barang-barang dengan pay letter. Itu kan pembiayaan juga. Nyicil 3 bulan. Eh sorry. Nggak sampai. Nggak 3 bulan. Bahkan untuk gadget yang lama-mahal berani dia nyicil 24 bulan 2 tahun. Iya. Betul. Betul. Tapi rumah 30 tahun yang harga miliar dan nggak berani. Karena ini mbak. Karena mikirnya 30 tahun itu lama banget. Bahkan kalau udah punya anak dia udah selesai kuliah. Gila anak gue udah selesai kuliah, udah nikah, gue masih aja punya hutang sama bank gitu. Karena mindsetnya itu ngutang. Tapi kalau karena mindsetnya membangun aset. Iya. Kalau kita tidak membeli rumah. Rumah itu kan termasuk kebutuhan dasar. Itu satu. Tapi saya nggak akan mengulang-ulang di situ. Kalau kita membeli rumah dengan KPR yang tadinya kita ngontrak. Nggak punya aset. Sekarang dengan adanya pembiayaan, di neraca kita. Neraca kita bagian aset. Tiba-tiba muncul itu. Kita punya aset sejumlah 1 miliar, 2 miliar. Kalau nggak ada pembiayaan, mana mungkin kita punya aset begitu. Nungguin nanti warisan dari orang tua nih. Rumahnya kapan bisa kita akuisisi. Aduh, separuh nyumpahin ya. Iya, artinya kan aset itu juga sebenarnya nilainya juga akan bertambah kan Mbak. Kalau kayak rumah dan lain. Jadi jangan takut untuk ambil. Jangan takut berhutang untuk ambil aset kan. Asalkan kita sudah memastikan bahwa kita memiliki kemampuan bayar. Nah makanya kan sekarang isunya itu di kalangan milenial, credit scoring, credit worthy. Apakah kita layak diberikan pinjaman. Betul. Isunya lagi adalah credit building. Bagaimana kalau saya belum punya pinjaman, saya itu bisa mengajukan pinjaman. Karena secara sistem kalau kita mau mengajukan KPR, itu kita akan dilihat misalnya sudah punya riwayat kita pinjaman di tempat lain. Itu mah yang fenomena bahwa sekarang katanya. Kenapa tuh ketawa. Jadi baru aja gue omongin kemarin fenomena anak gen Z, milenial, sebelum KPR rumah dan lainnya. Tapi BI check-innya jelek semua. Karena banyak peleter dan lain-lain, yang nunggak dan lain-lain itu yang membuat anak-anak sekarang juga susah di-approve secara BI check-innya. Ya bahkan kemarin juga ada, ya ini buat bahan-bahan luculun, bukan luculun tapi terjadi ya. Terjadi, it happens. Gak ada, maksudnya gak jadi, gak disetujui, gak lolos masuk kerja, gara-gara BI check-innya. BI check-innya. Takutnya nanti begitu dia kerja, disatronin debt collector lagi. Tapi sekarang kan banyak aturan-aturan, dukung-dukung lah support system kayak program KPR untuk milenial, gitu-gitu. Terus kemudian sekarang ada aturan beli rumah bebas pajak, gitu-gitu. Ya itu insentif yang menurut saya menjadi momentum untuk bisa dimanfaatkan buat gen Z karena dapat mendukung purchasing power, daya belinya. Nah, yang tadinya gak mampu beli tapi misalnya dengan adanya, karena ini gak lama ya kalau dilihat dari yang saya dapat informasinya, untuk bebas, yang bebas pajak ini sebenarnya pajak pertambahan nilainya. Jadi, samalah kalau kita misalnya beli barang, beli mesin apa, itu kan ada PPN ya. PPN itu 10-11 persen lah gitu. Nah, kalau beli rumah juga sama, ada pajak pertambahan nilainya. Nah, biasanya itu dibebankan oleh si penjual, jadi sudah masuk ke harga rumahnya. Jadi, harapannya harga rumah itu sedikit lebih murah lah, begitu. Sehingga momentum ini bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh teman-teman milenial sama gen Z untuk setidaknya cari tahu. Dengan adanya yang tadinya rumahnya misalnya, rumah inceran kita nih misalnya, oh di daerah itu tuh 1 miliar. Dengan adanya insentif PPN-nya itu free sepanjang tahun 2024 ke 2. Kalau nggak salah sepanjang tahun 2024 itu, sampai pertengahan bulan Juni 2024, itu 100 persen PPN ditanggung pemerintah. Jadi, kita bisa jadi, bisa kemungkinan besar mendapatkan harga rumah yang sudah dipotong PPN. Karena tidak dibebankan PPN oleh si penjual. Tapi setelah Juni atau Juli 2024, itu hanya, sampai Desember 2024, itu hanya 50 persen dari PPN yang ditanggung pemerintah. Mau belinya pakai KPR, atau belinya lunas, punya duit gede nih ya buat beli lunas. Itu PPN-nya ditanggung sama pemerintah. Kalau nyicil ke developer juga tanggung? Iya, nyicil. Pokoknya, intinya kalau beli rumah lagi tuh, PPN-nya itu ditanggung pemerintah. Nah, makanya program seperti ini mungkin bisa dipertimbangkan setidaknya buat motivasi kepada teman-teman Genzi sama milenial untuk cari tahu lah ke developer, cari tahu lah ke bank. Berapa kira-kira, dibandingkan misalnya harga sebelumnya dengan adanya insentif ini, harga rumah bisa lebih murah berapa. Perbandingannya ya Mbak ya, perbandingannya setidaknya harus cari tahu. Jadi, kita tahu sebenarnya program kayak gini yang diuntungkan bank atau nasabahnya? Kerasa nggak sih sama kita? Iya, betul, betul, betul. Gue setuju. Mbak, ini pertanyaan gue banget nih, better ngontrak di Jakarta 2 juta per bulan, atau beli rumah di Cikarang yang jauh dengan cicilan yang sama? Kalau kita masih belum pasti nih begini, saya paham lah untuk kita memutuskan komitmen itu kita memerlukan beberapa pertimbangan. Kalau kita misalnya anak perantauan, kita nggak punya saudara di daerah itu, better ngontrak. Kita misalnya anak baru perantauan ya, kemudian kita mungkin belum ada tanda-tanda bakalan menikah 2 atau 3 tahun gitu ya, masih baru mulai, better ngontrak dulu. Better ngontrak dulu. Tapi kalau kita sudah fix gitu ya, sudah fix, apalagi mungkin, jadi kan ini saya yang, kembali lagi saya angkat isu mengenai support, social support kita. Social support. Kalau kita sudah fix beli rumah di situ, kemudian kita nggak tinggalin, nggak tinggalin karena mungkin kita jauh dari saudara. Di situ juga fasilitas umumnya belum lengkap. Jadi social supportnya itu nggak ada buat kita untuk bisa betah di rumah itu, ya jangan beli dulu. Tapi kalau social supportnya, fasilitas umumnya setidaknya sudah mulai terbangun, kita setidaknya mungkin dekat dari orang tua, mungkin nggak jauh rumah orang tua, atau mungkin nggak jauh rumah calon mertua. Sama calon kita juga sudah oke lah gitu beli di situ, ya. Sudah fix nih kira-kira calonnya bakalan ini, ya. Udah bisa menjadi apa ya, menjadi tanda-tanda gitu, bahwa itu adalah saatnya untuk membeli rumah. Jadi memang bukan suatu keputusan yang sembarangan, karena saya paham bahwa komitmennya itu bisa 15, 20, sampai 30 tahun nyicil. Saya setuju sih Mbak, karena saya merasakan ada kegalauan, terkait dengan apa iya gue pensiun di Jakarta, sehingga gue harus beli rumah di Jakarta. Nah, ini saya ambil masukan ya. Buat yang rumah pertama, baru mau beli rumah pertama, rumah itu nggak harus rumah impian kok. Cukup misalnya memulai sebuah keluarga kecil. Oke. 15 tahun, 10 tahun lagi bisa dijual atau over credit. Tindah ke, nilainya kan sudah berubah pada saat itu. Dan pasti naik ya Mbak? Selalu biasanya harganya rumah gitu naik gitu. Bisa juga mungkin Anda punya rejek, kita nggak tahu 10-15 tahun lagi karir kita itu seperti apa, dan karir pasangan kita seperti apa. Bisa jadi kita membeli rumah kedua, rumah yang ini dikontrakan. Bisa jadi stepping stone ya, kita membeli rumah yang lebih bagus, rumah yang sekarang, yang udah lunas nanti, dijadikan DP-nya. Intinya apa? Karena kita bisa begitu, karena membangun aset, mindset-nya itu. Bukan takut komitmen bayar utang 30 tahun gitu. Lagipula kalau kita punya bonus, utang itu bisa dipercepat kok. Jadi bisa lunas lebih cepat. Asal jelas peruntukan utangnya untuk apa? Untuk aset? Orang Indonesia itu ya, kalau nggak dipaksa, nggak bisa investasi. Jadi dipaksanya itu harus dengan misalnya ya gitu lah, semangat kerja untuk bayar cicilan misalnya. Tapi cicilan apa dulu nih? Jadinya kan rumah. Oke. Ada istilah Mbak, fenomena sekarang adalah gali lubang tutup lubang gitu. Karena dia berhutang, terus dia buat bisnis baru, tapi belum jelas bakal dapet keuntungan atau berkembang atau tidak bisnisnya. Jadi menurut Mbak Mika, kalau orang ada duit, better bayar utangnya dulu apa buat modal bisnis baru? Atau modal bisnis atau nambah modal bisnis yang dimilikinya? Ini ada dua nih ya, utang pribadi atau utang usaha. Oke. Oke ya, kalau utang pribadi, better bayar utangnya terlebih dahulu. Oke. Kalau utang pribadi? Ya, utang pribadi. Ya, utang pribadi itu jadi misalnya Anda sudah, apalagi kondisinya itu, waduh cicilan kartu kreditnya misalnya gitu. Atau cicilan pay letternya itu udah lebih dari 30%. Jadi cicilannya aja udah berat banget. Nah, sementara Anda misalnya punya katakan bonus lah gitu. Dapat bonus karena misalnya Anda seorang sales representatif, kebetulan laku gitu. Chief ya Mbak? Chief gitu, chief target gitu, dapat bonus gede. Bayar utangnya. Habis udah bayar utangnya, baru sedikit-sedikit kita investasi lagi. Dan jangan mengulang lagi cicilan yang terlalu besar tadi, evaluasi gaya hidupnya. Nah, kalau usaha ini begini, ya. Kalau usaha itu nggak lepas dari pembiayaan. Oke. Jadi utangnya memang harus diputer, ya. Tetapi caranya adalah dengan kita mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi harus balance antara pemasukan dengan pengeluaran kita. Pengeluarannya itu pengeluaran usaha termasuk di dalamnya cicilan utang. Batasnya itu begini sebenarnya, ya. Batasnya itu adalah seluruh kita punya total cicilan atau kewajiban sebenarnya. Kewajiban usaha. Apalagi kalau usahanya ini, usaha yang sifatnya itu masih pribadi. Kan harus dipisahkan nih, ya, antara utang pribadi dengan utang usaha. Utang usaha. Nah, maksimal dari cicilan utang usaha kita itu tidak boleh melebihi sepertiga dari. Dari pemasukan usahanya kita. Ah, oke, oke. Sama sih sebenarnya, uang pribadi atau utang pribadi juga begitu cicilannya, ya. Jadi harus memahami rasio hutang sehat. Cicilan totalnya kita itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau sudah lebih dari sepertiga, itu sudah tanda-tanda, Anda harus melunak, melakukan pelunasan. Sudah masuk masa-masa kritis, ya, Mbak? Tidak boleh gali lubang, tutup lubang itu tidak pernah menyelesaikan masalah, kok. Hanya membuat kita addicted. Ketagihan. Diulang-ulang kesalahan yang sama. Gampang. Nanti gue minjam aja ke sini buat tutupin yang ini. Tapi dia tidak tahu jumlah nominalnya semakin besar. Dan tidak mau tahu, semakin tidak mau tahu, tidak mau lihat. Karena terlalu menyeramkan. Itu, ya, terlalu menyeramkan. Jadi dianggap, udah mendingan nggak usah dilihat lah, gitu. Sama kayak orang sakit, takut ke dokter karena takut menerima berita buruk. Jadi jangan mengatasi masalah dengan masalah. Seperti tagline yang lain, ya. Mbak Mikael, makasih banyak atas share-nya hari ini. Gue kayaknya harus konsultasi pribadi, nih, Mbak Mikael. Karena banyak masalah, masalah ekonomi gue yang relate banget ke Mbak Mika. Tapi, sekali lagi, makasih banyak Mbak Mika. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Mbak Mika. Makasih juga buat sahabat Kompas TV yang udah menyaksikan konten ini. Jangan lupa disaksikan episode konten kode lainnya. Saya Rozyevini, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.